kalau puasa tahun ini yang gue rasain Alhamdulillah ya istilahnya enggak berubahlah sama tahun-tahun sebelumnya cuman kan untuk sekarang ini kan namanya gua lagi di ngejalanin hukuman ya ya berbeda lah sama tahun-tahun lalu tapi untuk pelaksanaannya gue tetep seperti tahun sebelumnya gua kalau soal puasa mah ya kan cuman puasa itu ya menjaga awan nafsu aja awan nafsu haus dan lapar hanya saja ada kendaraan saya sedikit lah jadi puasanya agak kadang puasa kadang enggak ya begitulah ada ngobolong ada buasa Aduh rusaklah pokoknya tahun ini hancur puasanya cuma puasa pertama doang Aduh Alhamdulillah sih ini baru dua kali puasa ini rusaklah pokoknya ini baru puasa per hari ini ya ini puasa ketiga gua nih kalau godaan selama puasa di sini ya teman-teman sendiri kalau dibilang godaan kan ya godanya sih ada temen nama itu Jamil tuh suka ada batu kalau dibilangin ya kan minum dipenang mata saya dan selalu nawarin makanan tuh dia tuh kalau puasa itu kan kita harus jaga semuanya nih daripada gua sia-sia kan puasanya kan bener nggak tapi tetep aja kalau siang jam 12 haus banget asal buka kulkas ke dosnya saya udah lemah banget udah pasti Ayo mengikut gua kayaknya enak banget kayaknya ngilir-ngilir juga jadi gua minum dah patah lagu iya ya udah aku nyebut aja udah kering banget ngorokan gua satu mas handoko pagi-pagi udah bawa kopi iman gua kadang suka lemah gitu kalau ngeliat kawan-kawan gua nih ngajakin gua ngopi cuman gue disini harus coba bertabar misalnya kan enaknya kuasa ya udah puasa aja makanan favorit saat kuasa tuh gua makanan gua biasa ku beli lontong aja udah tuh lontong deh lontong sama sama gorengan gorengan sama lontong pakai cabai rawit eh apalagi lontongnya dipotong-potong ya kan tunggu atur tuh habis maghrib dua ya kan makan habis maghrib begitu beduk tuh gua minum air putih kan gua makan lontong deh tuh dua biji bobok-bobok udah kencang banget dah pokoknya ikan minum rokok dapet sengah batang teklat maghrib dah ya kan terus minumnya sih jus alpukat ya jangan lupa itu di tidur aja yang paling favorit makanan favorit saat kuasa tuh kalau disini cuma nasi bebek tapi nunggu yang dibeliin kalau di luar pasti ada tradisi bikin apa tuh bikin ketupat waktu bersama keluarga bikin ketupat ya tradisi di luar tetap ada biasanya kalau gue di luar ya silaturahmi keluarga jadi gue cuman tugas gue cuman ngebersihin rumah beres-beres rumah buat nyambut saudara-saudara luar bukannya datang paling tradisinya kayak jalan-jalan sama jarah kayak jadi sebelum lebaran udah kemakam dulu nih nanti lebaran kemakam lagi terus kita mudik bareng-bareng semua terus biasanya kalau pulang kampung tuh H plus satu nggak pernah hamin lebaran tuh dan yang pasti kalau sama istri tuh selalu sering belanja makanan beli baju baru terus beli bahan baku untuk lebaran Hai tradisinya cuma Hai banyak ya buat tradisi berpakaian tradisi makanan itu di baju baru tradisi kalau sekarang kita udah umur-umur gini nggak usah nggak usah baju baru lah yang penting hati baru sebab kita kan di luar usaha kuliner dulu ya yang bikin kangen tuh kalau jam 2 malem kita ke pasar induk beli bahan-bahan buat di olah buat kita 2 itu enak bi Selamat menikmati Komen yang berkesan saat lebaran Kurang jarak, baru gue Maaf-maafan dah tuh, mertua semua Kumpul dah tuh, semua tuh Yang cucu dah, yang anak, yang cincang Kumpul semua tuh, jalan tutup tuh Ya kan, gak ada yang boleh lewat Satu RT sih, satu RT kumpul Baris, salam-salaman Rame dah, itu mah udah, gak bisa kelupain dah itu Apa lagi? Apa hati? Tradisi di rumah saya itu Bagi-bagi uang pada anak kecil Jadi kita nih, nyiapin uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan Nih anak tetangga, sodara semua Yang bahkan yang anak tetangga nih, yang gak kenal juga A, 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 Baris Mau gak mau, 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu Pusing mikirin disitunya aja sih Harus nyiapin bekal di kantong Apa lagi? Oh, gue biasanya Sering random aja gitu, ketemu Ama keluarga gue Gak tahunya punya anak yang cantik gitu Gue suka Kaget gitu Dan seneng gitu gue Ada melihat nyokap sama cucunya jadi main Jadi kayak, wah Seneng aja gitu kumpul bareng Jadi ketemu lagi setiap setahun sekali Kumpul bareng Ama keluarga Ama sodara Tawa-tawa bareng Bercanda Kalau menurut saya sih bercandanya udah Gak kenal batas gitu Maksudnya gak kenal Wah lu sodara Bercandanya jadi sopan Gak Bercandanya enak lepas Gitu Jadi seolah-olah habis Sebarang tuh Udah gak ada dosa Bikin dosa lagi Gitu Apa lagi? Apa lagi? Ya, gitu aja sih Ya Penyesalan gue sih Cuma satu dalam hidup Yang gak pernah bisa gue lupain Nyesel sih ada Cuma karena Dari pertama masuk Gue emang bener-bener Gue persiapin banget Jadi gue agak sedikit Kuat aja Cuma tetap Misal pasti ada Mungkin Adanya gak ketemu sama keluarga Gue yang gak bisa Ngeyasinin langsung Nyokap gue Gue yang gak bisa Nyangkat langsung Jenajah nyokap gue Gue yang gak bisa Langsung ngajarin Nyokap gue di liang Parah Gue pas lebaran kemarin Itu menyesal parah Gue Pas lebaran pertama Disini bener-bener Pedih lah Ya nyesel lah Kenapa harus begitu Kenapa harus Menjalani hukuman Gitu kan Cuma balik lagi Karena Apa Gue gak menyalahkan Kasus gue Narkoba itu Sebagai Suatu kesalahan Tapi ada tujuan lain Gue ditaruh disini Malah lebih banyak bersyukur Daripada Mungkin kalau di luar sana Saya masih berbuat maksiat Masih terjerumus Sama dunia narkoba Saya ngambil Hikmahnya Ya Jalanin aja Untuk yang ada Ngapain sesahin sih Ini udah jalan hidup gue ya Allah yang kasih Ini tulisan Memang udah tulisan hidup gue Disini gitu Jadi Udah Kayak terasa di luar aja Soalnya Udah kayak Keluarga lah disini Sampai Petugas-petugasnya juga Alhamdulillah kan Sebenernya Enak-enak Asik-asik lah gitu Karena disini kan Kita WWP itu kan Enggak sekedar Di penjara Disini ada kelihatan Kepi di dunia Terusnya ada Pengajian Pengajian Yang mesti kita Jalanin Misal aja gue Waktu nyokap gue gak ada Gue gak ada Gak bisa ngajiin depan langsung Kalau kita menyesal Menyesal terus Kayaknya gak ada Ininya Lebih baik bersyukur aja Balik lagi Tergantung ke kitanya Kalau kitanya Aktif Mau Pasti ada jalan Saya mau gimana lagi Ngapap gue mungkin Disana juga ngeliat gue disini Dengan gue berubah lebih baik Iya kan Gue yakin Apa yang gue amalin Bakal nyampe ke dia Selalu gue kirim doa ke dia Maafin damai ya Semuanya Enak tetep Gue tetep sayang sama orang tua gue Mudah-mudahan sih gue bebas Masih ngeliat Masih panjang umur Masih bisa gue Ketemu sama dia Ya kangen Benar-benar kangen Nyokap ya Gue emang bilang gue di luar tuh Emang cuek buat temen nyokap ya Mama Mama mertua Karena kelakuan Gue selama ini Di luar Gak baik Jadi bikin malu kalian Jadi bikin susah kalian semua Yang mau nangis Meminta maaf Pengen sungkem Sama orang tua Pengen mengucapkan kata Bunda Bunda tenang aja Oke disini akan baik-baik aja Ya ibu Tolong maafkan anakmu Belum bisa menjadi yang terbaik Yang bisa memanggakan keluarga Maafin aku juga Aku belum begini Itu amin yang baik Mana ya? Ya pokoknya Ya itulah Keluarga gue yang gue kangen Kan yang paling berharga adalah keluarga Hal yang ingin gue sampaikan Buat keluarga gue Terutama Buat anak gue Jadi gue kasih tau Sama anak gue Lu penting tugas lu Belajar 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 Sama Sholat Jangan tinggal 5 waktu Itu aja pesen gue Dan Maafin Ayah 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 Tinggalin Kalian Habis kemarin Kita lagi jalanin Bumanya kayak gini Berat bos Rasanya bos Kalau saya berharap Sabar itu Jangan pernah berhenti Sabar Jangan pernah berhenti Kalau memang Saya belum bisa pulang Ya sabar Pada saatnya pulang Sabar Tapi sabar Dan terima kasih Atas semuanya Yang sudah mereka lakukan Supportnya Mentalnya Yang mau sih Mau menerima saya Sampai saat ini Makanya Gue pertahanin banget Kalau bisa Gue pengen Sampe pulang Kalau dibilang Yang bisa Menggantikan Sosok keluarga Saat ini Saat di dalam Kalau untuk real Sederhana Tidak ada yang bisa Cuma Saat di dalam Ada Itu yang Gue anggap Anaknya aja Kayak Selamat Kayak si L Kayak si Audi Ya biar gimana Udah gue anggap Kayak Bapak gue Kakek gue Pokoknya Semuanya tuh Ada di Pak Edi Yang kayak Keluarga sendiri Ada tuh Namanya tuh Jamil tuh Selalu senyum Gitu kan Kalau bercanda Kita bercandingin tuh Dia lebih asik banget Orangnya asik Pokoknya ya Yang terkadang Sama kayak anak gue Ngeselin juga Kadang-kadang juga Yaudah gitu Walaupun dia Jelek Sifatnya Tapi Orangnya sih Nggak jelek-jelek banget Balik berarti ya Asli Cez Baru disini gue dapet keluarga lagi Kalau dia punya keluarga Alhamdulillah Gue punya keluarga kecil disini Temen-temen gue Baik-baik banget Itu kalau gue bilang Pengganti buat keluarga gue Berduli Saling care Apapun masalahnya Kita selesaiin sama-sama Yang tiap harinya ketemu Walaupun jarang berinteraksi Tapi tetap muka Saling berbaginya Saling perhatiannya Ya intinya mereka Semua selalu support gue Dengan kondisi Seperti apapun Itu keluarga Big family Menurut ya Pengganti keluarga baru gue Itu disini Temen-temen dari Benggiat Dari Bapak-bapak yang Membina saya Memberi informasi Menasehati Memberikan Semuanya Karena kita Disiplinnya itu Dari mereka Kita bisa Berkegiatan Tepat waktu Pulang tepat waktu Disiplin waktu Udah ya pokoknya Apalagi Pak Ipan Seringnya persoaya Sering kasih semangat Selalu Masih arahan Masih Tujuan Semua kita anggap keluarga Saya semua temen-temen Saya anggap keluarga Kalau yang lebih mudah Saya anggap adik Kalau yang lebih mudah Lagi saya anggap anak Jadi kita anggap Semua enak lah Makanya gue Kalau lagi sakit gitu Temen gue Lu jangan makan ini Lu jangan makan ini Lu minum Gue ikuti Gak pernah gue tolak Gue tuh rutin Ya keluarga BIMGiat inilah Disini gue ngerasa Gue ngerasain Di BIMGiat ya Di BIMGiat gue ngerasain tuh Keluarga gue banget Pengganti keluarga gue sih Makanya Gue pertahani banget Kalau bisa gue pengen Nampak ulang di BIMGiat Kami segenap keluarga besar BIMGiat Lutan kelas 1 Cipinang Dung ucapkan Minang lahirin Mokahirin 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 Mokahirin